Sementara itu Persebaya Surabaya menyambut baik rencana PSSI yang akan menggelar KLB dan siap mengawal KLB. Persisolo pun berharap pengurus baru PSSI dari KLB nantinya tidak ada lagi konflik kepentingan. PSSI mengabulkan usulan dari Persebaya dan saya rasa juga teman-teman di PSSI, anggota ISKOL dan pengurus semuanya senadalah mempunyai keinginan yang sama untuk melakukan perubahan besar-besaran di sepak bola Indonesia sehingga sepak bola ini jadi jauh lebih baik. Poin tutupan kami kan di 6 poin tutupan kemarin kan salah satunya adalah mereformasi setengah pengurusan yang tidak berpihak kepada publik. Jadi salah satu caranya yang mengubah statuta yang mengharuskan tata cara pemilihan ISKOL itu dengan lewat beberapa tahap yang kami rasa sudah tidak relevan lagi. Jadi siapa-siapa yang harus duduk di kursi komite eksekutif ataupun di federasi saya rasa asas pertama tetap harus berpihak kepada keberpihakan publik terus sama kemanusiaan dan asas profesionalitas. Jadi saya rasa bukan menyebut nama atau menyebut sosok tapi siapa sosok yang punya integritas untuk bisa dari situ berdasarkan aspek kemanusiaan, profesionalitas dan juga knowledge.